Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Wah, wajahnya tetap segar-segar meskipun sudah sore dan mau buka puasa. Bagaimana puasa kalian hari ini? Tentunya lancar ya. Pak Indri doakan kalian akan bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan berkah dan lancar sekali. Hari ini, Pak Indri akan berbagi cerita untuk kalian. Nah, siap untuk mendengar? Tapi, Pak Indri mau nyanyi satu lagu dulu. Boleh ya, kita dengerin ya. Pak Indri putar musiknya dulu. Halo teman-teman, aku gagasi gajah, telinga lebar belalaiku sangat panjang. Taukah kamu, aku selalu diburu, karena ku punya gading yang sangat bermutu. Tolong teman, jangan buru aku. Kalau kau melindungiku, kan ku ingat selalu. Iya, ini lagu diperuntukkan untuk melindungi gajah-gajah yang selalu diburu oleh pemburu-pemburu tidak bertanggung jawab, teman-teman. Sehingga, populasinya menjadi sedikit. Bisa-bisa, beberapa tahun kemudian kita gak punya gajah lagi deh untuk dilihat. Sayang kan? Nah, ayo kita jaga sama-sama hewan kita agar tidak punah ya. Teman-teman, aku gagasi gajah, telinga lebar belalaiku sangat panjang. Taukah kamu, aku selalu diburu, karena ku punya gading yang sangat bermutu. Tolong teman, jangan buru aku. Selalu kau melindungiku, kan ku ingat selalu. Tolong teman, jangan buru aku. Selalu kau melindungiku, kan ku ingat selalu. Yeayy, kita mulai ceritanya. Di bulan Ramadan, orang-orang sibuk berpuasa. Termasuk satu anak bernama Jojon. Jojon adalah anak dengan badan yang besar. Dia sangat ramah kepada teman-temannya. Tapi sayang, dia suka jajan. Bulan Ramadan ini berarti dia gak bisa makan setiap hari. Hanya bisa makan dari maghrib sampai ke malam. Ini nih yang membuat si Jojon merasa keberatan. Puasa, berarti gak bisa makan es krim, gak bisa beli permen. Aduh, gimana nih? Teman-teman, aku gak mau puasa. Boleh gak? Nanti malam, nanti malam mulai sahur. Kalau aku gak bangun, berarti aku besok boleh gak puasa? Gak boleh juga. Jadi gimana dong? Jojon, tidur saja malam-malam teman-teman. Biar gak kebangun waktu sahur. Jika ibunya membangunkannya, Jojon tersidur pulas. Ibu membangunkan Jojon. Jojon, ayo bangun. Jojon, boleh gak tidur aja gak usah sahur? Eh, gak boleh. Jojon, kalau bulan Ramadan kuasanya wajib. Oh, gitu ya. Aku takut lapar teman-teman. Aku harus makan yang banyak. Supaya besok aku gak ngerasa sakit perut. Jojon, lalu makan sebanyak-banyaknya. Wah, sampai-sampai dia susah bergerak ketika Jojon tunggu berpemandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jojon, terus supaya bangun cari tempat tidurnya dan tolar. Ya, sekan harinya. Jangan jam 9 pagi. Ya, mulai berkari-kari tuh, teman-teman. Aduh. Aduh. Laper. Gimana ya? Aku mau cari makanan dulu. Gak boleh. Oh iya, lagi puasa. Kalau aku diam-diam, jajan di warung, gak ketahuan sama mama, gak apa-apa ya. Gak boleh. Emang siapa yang lihat? Allah, Allah, jajan kan masih kecil. Gak apa-apa, jajan sedikit aja. Gak boleh juga. Aduh. Mungkin berjalan menuju masjid. Biasanya kalau Ramadan begini, teman-temannya banyak bermain di masjid. Saat dipertikungan jalan, orang-orang anak laki-laki yang badannya kurus. Pedang bibuk, mencari botol-botol bekas teman-teman. Kamu lagi ngapain? Ini, aku lagi ngumpulin botol-botol bekas. Buat apa? Buat mainan? Enggak. Oh, buat... Buat apa? Jajan gak ngerti kenapa dikumpulin botol-botol bekasnya. Iya. Aku ini anak yang simpiatu. Aku tinggal bersama nenekku. Karena nenekku sudah tua, tadi tidak bisa bekerja. Dia mengumpulkan botol-botol ini untuk diberikan beras. Oh, memangnya bisa? Bisa sih, tapi harus banyak. Ya, sedikit-sedikit. Bisa lah untuk makan kami berdua. Oh, jadi kamu harus menjual botol biar bisa makan. Iya. Alhamdulillah sekarang lagi bulan Ramadan. Aku jadi punya alasan untuk tidak makan. Kita jadi lebih hemat. Oh, kuasa malah bersyukur. Iya. Selain kita dapat pahala, kami juga bisa lebih berhemat sedikit. Kan tidak makan siang. Pahala? Pahala itu apa? Pahala itu hadiah dari Allah untuk umatnya yang taat kepadanya. Wah, kalau banyak pahala berarti? Berarti kamu orang baik. Yang baik, jangan bertemu di surganya Allah. Wah, seru juga ya. Aku tidak pernah terpikir. Padahal sering sih dibilang sama bapak dan ibu guruku. Iya. Sudah ya, aku harus cari botol-botol lagi. Kamu mau ke mana? Mau main ke masjid? Soalnya berdua lapar. Hmm, kita tahan. Kan, kakar dan kawasan itu melatih kita supaya perut kita kuat. Jadi, tidak gampang sakit. Oh, begitu. Jadi, berpuasa juga membuat kita sehat. Iya, dong. Dapatkan malah sehat lagi. Wah, kita kubat Islam sangat beruntung. Iya, iya. Yaudah, aku ke masjid dulu ya. Dan lalu pergi ke masjid. Dia tidak bisa melupakan anak kecil itu. Anak yang tari botol-botol untuk sesuatu nanti. Sampai di rumah, berpikirnya kepada mamanya. Mamah, kita ada punya botol-botol bekas enggak? Bekas? Apa, John? Dia John mau kasih teman. Tapi, Jo John ketemu sama teman baru. Dia katanya cuma tinggal sama neneknya. Tapi, dia cari makan sendiri. Ngumpulin botol bekas, ma. Nah, kalau begitu, nanti sendang kemari. Kita akan kasih botol-botol kita. Dan itu tuh, banyak yang enggak kepakai lagi. Betul ya, ma? Wah, mamaku hebat. Nah, mama lebih hebat. Mau tahu, bersedekah kepada teman. Di bulan Ramadan, itu pahalanya berlipat ganda. Wah, berlipat ganda. Jadi, kalau misalkan aku kasih satu botol, pahalaku jadi, jadi banyak sekali, Jo John. Wah, aku senang sekali. Bagaimana kalau misalkan aku sholat, apakah itu berlipat ganda juga pahalanya, ma? Iya, semua yang kita lakukan di bulan Ramadan. Asal baik, maka akan diberi hadiah pahala yang banyak sekali. Oh, aku mau, ma. Aku tungguin besok dia deh. Kalau dia lewat rumah lagi, kita panggil ya. Iya. Pekan harinya, Jo John gak malas-malas lagi bangun tahur. Dia makan, lalu sholat, dan menunggu teman barunya itu di depan rumahnya. Jam yang sama seperti kemarin, itu datang lagi. Dia pakai botol dan kertas di tempat-tempat sampah. Jo John lalu memanggilnya, teman-teman. Assalamualaikum. Oh, alaikum salak. Eh, kamu. Kamu hari kita belum kenalan. Kenalin, nama aku Jo John. Iya, nama aku. Deden. Oh, Deden. Kamu cari botol kan? Di rumahku banyak, ayo ke rumahku. Iya, makasih, makasih. Jo John lalu memberikan semua barang-barang yang sudah disiapkan oleh mamanya kepada Deden. Wah, banyak sekali. Kalau begini, aku bisa membeli lauk juga. Oh, iya. Oh, tunggu, tunggu. Tunggu ya. Tunggu, tunggu. Jo John lari-lari ke kamarnya dan membongkar celengan yang tempat-tempat. Melihat adegan hati dan memberikannya kepada Deden, teman barunya. Eh, Deden, kamu jangan marah ya. Ini aku berikan bukan karena kasihan. Tapi karena aku ingin dapat pahala yang banyak di bulan Ramadan. Apa? Kayak si ini. Buku uang. Iya, itu adalah tabunganku. Biasanya aku menyimpan uang untuk beli makanan, beli snack, beli permen. Sekarang aku tahu ada yang lebih membutuhkan dari aku. Terima ya. Ini bukan karena pasien lho. Tapi karena ini Ramadan, aku ingin mencari berkas sebanyak-banyaknya. Wah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih ya. Kamu memang teman yang baik. Semoga ini menjadi berkah buat aku dan menjadi pahala buatmu. Iya. Kalau begitu, kita nanti sering-sering main ya. Baiklah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kak Indri. Sampai ketemu lagi. Daaah. Assalamualaikum.